Intro Nah guys, tampaknya di episode kali ini Papa Wilang telah mencurigai siapa orang yang telah membocorkan data-data Wilang Tara Perkasa kepada Arka Group Nah guys, yang tentu saja hal ini membuat Papa Wilang pastinya akan menyelidiki siapa dalang dibalik semua ini Lalu, kira-kira apa yang akan terjadi jika nantinya Papa Wilang akan segera mengetahui bahwa ternyata orang yang saat ini bekerja pada perusahaannya juga sebenarnya adalah mata-mata dari perusahaan lain yang pastinya hal ini akan membuat terjadi sedikit perselisihan antara Papa Arka dan juga Papa Wilang Lalu bagaimana dengan semua orang jika mengetahui bahwa ini adalah rencana dari Arman Nah guys, mungkin saja saat ini Tante M sebenarnya marah kepada Arman karena ia telah mengetahui tentang hal ini Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan terus kelengkapan ceritanya di Sinetron Lob Story setiap hari hanya di EJTV Dan Mimin, pastinya akan update terus info terupdate lainnya disini Terima kasih